Intro Tiga hakim pengadilan negeri atau PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur dipanggil komisi yudisial pada Senin siang. Ketiga hakim tersebut yakni Erintuah Damanik, Heruhan Indio, dan Mangapul. Mereka diperiksa oleh komisi yudisial di kantor pengadilan tinggi Jawa Timur selama 5 jam. Pemeriksaan dimulai pukul 13.30 waktu Indonesia Bagian Barat hingga 18.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial menyebut Materi pemeriksaan ini berdasarkan pokok-pokok yang dilaporkan oleh pelapor dan temuan dari komisi yudisial itu sendiri. Namun hasil pemeriksaan tidak bisa dipublikasikan karena bersifat rahasia. Nanti putusannya itu terbukti apa tidak itu tergantung putusan pelindung nanti yang dihadiri oleh tujuh komisioner komisi yudisial. Nah kami akan berusaha ya berupaya bahwa terkait putusan ini nanti bisa selesai ya di bulan, secepat ini bulan Agus ini bisa selesai lagi. Selanjutnya hasil temuan ini akan dilakukan rapat pleno bersama tujuh komisioner komisi yudisial dan hasilnya akan diserahkan ke Mahkamah Agung guna rekomendasi sanksi yang dijatuhkan kepada tiga hakim tersebut. Rekomendasi dari komisi yudisial akan diserahkan pada akhir Agustus 2024 mendatang. Terima kasih sudah menonton!